Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera Malaysia Danya nadi suara rakyat berkembang di channel ini Mari duduk dekat-dekat Nanti tak dengar ini rahasia Nanti tak dengar ini rahasia Duduk dekat-dekat Kali ini peminat-peminat Datuk Seri Najib Turazak pasti gembira Oke saya memang adil lah pak Setiap kali ada berita yang best Yang kamu rasa kamu akan baca Baru saya keluarkan Oke Tuan-tuan dan perempuan ada orang kata Saya punya channel Channel untuk Channel untuk diupah Channel yang sudah dapat duit Daripada orang inilah orang itulah Salah dan tak betul Tuan-tuan dan perempuan Saya tak pernah makan duit rasuah orang Aduh Ada katalah Saya nu bagi saya nu Aku tak pernah kenal dengan seorang pun Ahli politik di Malaysia So Tak pernah Tak pernah kenal Dan tak mau kenal pun Eh tak minat aku Tak kenal dengan Tuan Mahathir Tak payah tak minat Dia sudah tua Tak minat lagi lah Siapa lagi ya Anwar Ibrahim pun tak minat juga Aku tak pernah dibayar Oke 1 April 2022 Sekejap ya Saya baca dulu Hmm Begini rupanya Tuan Mahathir Dituduh Tuan Mahathir yang kita sayangi Telah dituduh Merasuah Empat Hakim Ada gambarnya disitu Gambar Dengan laporan itu Gambar Ada Ada nama Akif depan Tiga dari kiri Menunjukkan Salinan Laporan polis Yang telah dibuat Di balai polis Seksyen 6 Di sini pada Jumat Kerana Tuan Mahathir Dituduh Telah merasuah Empat Hakim Maka Pemimpin-pemimpin Pejuang Membuat Membuat Laporan polis Tuan-tuan dan perempuan Parti Pejuang Tanah Air Atau Pejuang Disahkan Telah membuat Satu laporan polis Berkaitan Dengan Satu tuduhan Fitnah Sebuah Akaun Facebook Yang telah Mendakwa Bahawa Pengerusi Pejuang Yang mereka Kasihi Yaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Telah memberikan Rasuah Terhadap Empat Orang Hakim Di Dalam Negara Wow Ini Mengajudkan Betulkah Setiausaha Pejuang Maafkan Saya Setiausaha Peguam Pejuang Akif Rusli Berkata Tuduhan Itu Dilakukan Pada 27 Mac Yang Lalu Menerusi Satu ruangan Komen Dalam Satu Hantaran Di Facebook Itu Baru-baru Ini Menerusi Satu Ruangan Komen Dalam Satu Hantaran Facebook Baru-baru Ini Katanya Dia Menuduh Seolah-olah Tun Dr. Mahathir Telah Memberi Rasuah Kepada Empat Orang Hakim Ini Jadi Ini Satu Tuduhan Yang Sangat Serius Dan Perlu Diambil Tindakan Kata Mereka Katanya Ketika Ditemui Oleh Pemberita Selepas Membuat Laporan Polis Di Balai Polis Seksyen 6 Di Sini Pada Jumat Tuan-tuan Dan Puan-puan Hadir Bersama Ialah Wakil Daripada Pejuang Syah Alam Dan Juga Pejuang Muda Mengulas Lanjut Akif Yang Juga Ketua Penerangan Pejuang Muda Yakin Komen Tersebut Mempunyai Unsur Kecenderungan Menghasut Rakyat Bagi Mendatangkan Kebencian Atau Penghinaan Terhadap Institusi Kehakiman Dan Perundangan Negara kita Negara Malaysia Yang Tercinta Jelas Jelas Beliau Tuan-tuan Dan Puan-puan Laporan Polis Itu Juga Dibuat Bukan Disebabkan Unsur Politik Tetapi Sebaliknya Kerana Ia Dilihat Telah Mencalarkan Integriti Sistem Perundangan Di Malaysia Tuan-tuan Dan Puan-puan Akif Juga Turut Memaklumkan Bahawa Beliau Percaya Empat Hakim Yang Didakwa Dalam Komen Tersebut Adalah Merujuk Kepada Empat Hakim Yang Terlibat Yang Terlibat Yang Memberi Keputusan Dalam Kes Membabitkan Ahli Parlimen Pekan Datu Seri Najib Tun Raza Aduh Ini Satu Tuduhan Yang Hebat Perenggan Terakhir Berkata Beliau Percaya Empat Hakim Yang Didakwa Dalam Komen Tersebut Adalah Merujuk Kepada Empat Hakim Yang Terlibat Jangan Main Main Kalau Betul Perenggan Terakhir Itu Cakap Mesti Satu Hakim Mahkamah Tinggi Hakim Perbicaraan Yang Tiga Lagi Hakim Mahkamah Rayuan Hakim Mahkamah Rayuan Jangan Main Kau Silap Langkah Dengan Kau Cakap Macam Itu Aduh Walau Tinggi Mana pun Dr. Mahathir Muhammad Dia Tak Akan Melepasi Undang Undang Nothing Is above The law Saya Tak Percaya Saya Tak Percaya Datuk Seri Aytun Dr. Mahathir Muhammad Berjaya Merasuah Kempat Tempat Hakim Ini Saya Tak Percaya Yang Ini Orang Itu Nak Kena Jawab Dekat Polis Dari Mana Maklumat Dia Dapat Dari Bagaimana Dia Berjaya Bagaimana Dia Berani Kata Tun Mahathir Seolah-olah Merasuah Empat Orang Hakim Aduh Jangan Main Cik Jangan Main Cik Walau Kau Benci Tun Mahathir Pun Jangan Main Jangan Libatkan Institusi Undang-Undang Negara Malaysia Aku Percaya Undang-Undang Institusi Negara Malaysia Ini Terbaik Dan Bukan Mudah Untuk Semua Itu Be careful What you Writing Hati-hati Dengan Apa Yang Kamu Cakap Benci Macam Manapun Orang Itu Jangan Fitnah Tuan-tuan Dan Puan-puan Sebab Itu Saya Memilih Untuk Hanya Mengeluarkan Apa Yang Sudah Pertama Dilapor Polis Kedua Yang Sudah Masuk Di Mahkamah Kalau Sudah Masuk Di Mahkamah Nak Kata Fitnah Lagi Apa Sikit-sikit Fitnah Ini Lagi Satu Paling Saya Tak Suka Bila Sikit-sikit Libatkan Tuhan Libatkan Tuhan Ini Semua Jangan Kalau Sudah Salah Salah Apapun Saya Percaya Satu Sejang Tuhan Akan Membantu Orang Yang Benar Dan Tuhan Tak Pernah Bantu Orang Yang Salah Kita Jumpa Lagi Denyut Nadi Suara Lakiat Bergembar Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Comment Banyak Banyak Dan Juga Tekan Butang Notifikasi Kita Jumpa Lagi Bye Bye Dadah Bye 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 Bye